Ya seneng ngeliatnya, maksudnya gak sabar untuk mengunggu dia pulang. Tapi gimana ngeliat progresnya di sana mungkin Kak Igun sempet menangat gak sih dengan Kak Ruben? Oh, gak usah ditanya dia mau progresnya, dia udah pasti udah terkonsep. Ya udah, makanan dia kalau pacensinya udah ya kalau lu suruh bikin dia di arena di lapangan bola, baru di trailer. Ya kalau itu udah makanan dia lah. Tapi karya-karya Kak Igun gimana ya, Kak Ruben? Kalau aku sampai sekarang ini makanya di setiap karya anakku atau istriku udah pasti ada tangannya dia. Gitu, jadi ya Irfan Gunawan lu mau dia dari sisi bercanda dia bisa, dari sisi karya ya dia juga bagus. Kan ini kan gue internasional, Kak. Gimana mungkin melihat karyanya Kak Igun di kan kamu sebagai teman, sahabat, bukan cuman Amri dan Eropa gitu. Kalau aku gak kaget loh, karena memang itu orang jalan aja dia banyak karya, banyak ide gitu. Jadi ya emang banyak penuh bercanda aja dia. Jadi sampai kita tuh kalau ngasih tema, lu ngerti gak sih tema yang gue maksud? Berisik lo, gue paham. Jadi kalau tentang bahan, tentang tema baju yang mau dibawakan tuh dia pasti, dia sudah punya cerita sendiri dari baju-bajunya gitu. Makanya pada saat kemarin di acara yang kita kebawain bareng, ya Igun kasih tau baju-baju yang dia mau. Kasih bocoran dikit gitu ya. Kalau aku jujur, tanya Igun deh. Aku terharu kalau ngelihat dia tuh maksudnya konsisten di bidang desainer, di profesinya dia. Tapi dia juga bisa mencari inspirasi, ya sedikit relax pikirannya dia saat dia lagi syuting ini. Tapi kalau aku rasa udah gampang ya. Dia lagi break aja dia gambar loh. Dia gambar, dia ini. Ya kalau ibarat itu aku ya udah mutiara-mutiaranya keluar semua gitu. Cuman aku cuma berdoa ya mudah-mudahan gak hanya sampai disini terus dia berkarya dan menjadi motivasi untuk semua generasi muda nih yang pengen atau punya profesi yang sama gitu ya dengan ikan.